Halo semuanya teman-teman studio pemancing fish on jadi dalam video kali ini saya membagikan tips cara membuat alat pemanah ikan teman-teman di sini sudah saya mempersiapkan dua buah pipa seperti ini nantinya akan berbentuk seperti ini teman-teman nah dan saya mempersiapkan satu buah karet Oke Bagaimana cara saya mengolah simak terus nah jadi langkah pertama teman-teman harus memasang pipa yang lagi satu yang berukuran seperti ini teman-teman sini ukurannya pasang di bagian pipa yang lainnya seperti ini dia catahnya teman-teman Oke sudah seperti ini langsung kita lem lem teman-teman kalian bisa variasiin tuh bisa di lem tembak sama bisa diikat menurut nanti saya akan ikan ikan saya beri contoh ini saja teman-teman seperti ini nah udah oh iya teman-teman bagi keadaannya ingin mendiru adegan saya jangan pernah tembakan ini ke bagian tubuh manapun teman-teman karena ini cukup lumayan berbahaya cukup berbahaya nanti ini akan menjadi apa namanya pelurunya ini akan pelurunya bambu saya tunggu teman-teman nah sudah selim saya tunggu sebentar nah sudah saya ikat teman-teman teman-teman jadi langkah selanjutnya teman-teman lubangi di bagian ujung pestol ini di bagian ujung sini kalian lubangi lubang itu berfungsi untuk mengikat karet pintir ini teman-teman Oke saya lubangi dulu Oke teman-teman langkah selanjutnya saya sudah beri bolong ini eh beri lubang langkah selanjutnya kalian ikat karet pintirnya tuh seperti ini teman-teman terlalu tunggu teman-teman nah ikat seperti ini Oke saya ikat pakai tali teman-teman nah ini sudah jadi teman-teman jadi tampaknya itu seperti ini oke langkah terakhir kita akan memotong bagian tengah-tengah dari pintir teman-teman seperti ini oke saya potong terlebih lagi nah disini teman-teman kita akan memberi tali disini kita ikat tali lalu sambung ke sini teman-teman oke lanjut nah jadi pestol mininya sudah jadi teman-teman nih lihat ini kan sudah saya beri tali oke sekarang kita coba teman-teman saya sedang membuat pelurunya teman-teman jadi ukuran pelurunya itu kurang lebih seberapa kuat karet pintir ini menarik segitu panjangnya teman-teman kalau saya segini saya membuat pelurunya segini oke saya akan runcini dulu teman-teman saya menggunakan dua bambu teman-teman kali ini saya akan menggunakan peluru buah-buah oke saya akan raut dulu jadi cara kerja pestol mini ini seperti ini teman-teman kalian di ujung bambu ini kalian tempelkan di sini lalu masukkan ke dalam pipa teman-teman sebentar dulu saya masukkan nah nanti jadinya seperti ini teman-teman lalu kalian pegang di sini pegang pemegangnya jadi dah seperti ini saya akan menggunakan sasaran batok kelapa itu teman-teman langsung kita tembak wuh tuh lihat mantap kan kita tes yang kedua teman-teman wuh tuh langsung berdiri mantap oke teman-teman sekian dulu dari video saya jika kalian ingin meniru pestol mini ini jangan lupa like comment dan subscribe saya mau ngingetin lagi sekali teman-teman jangan pernah kalian tembak ke seluruh tubuh manapun teman-teman karena ini menggunakan bambu runcing oke kita bertemu di video selanjutnya selanjutnya